Celepuk Seorang Master Iblis di tahap awal Daokuera Ying Rilem tidak bisa menahan diri untuk tidak berlutut. Dia benar-benar tidak tahan dengan tekanan mengerikan yang datang dari istana abadi penekan neraka di belakang Ningki dalam jarak sedekat itu. Demon Masters di tahap tengah alam Daokueri bertahan sedikit lebih lama. Mereka hanya berlutut setelah beberapa saat. Ada pun satu-satunya Master Iblis di tahap akhir alam Daokueri, dia masih bertahan dengan getir. Dahinya dipenuhi butiran keringat, matanya tertuju pada Ningki, dan matanya dipenuhi arogansi. Master Iblis Penghancur Surga adalah kultifator langkah keempat yang bermartabat. Bagaimana dia bisa kalah darimu? Tidak peduli kekuatan eksternal apa yang kamu gunakan tadi, dia akan kembali cepat atau lambat. Dunia abadimu harus bersiap untuk kehancuran. Pertama, tingkat budidaya Guru Iblis Penghancur Surga telah jatuh ke alam permintaan Dao yang sempurna. Dia sudah menjadi kultifator langkah ketiga. Ningki tersenyum. Kedua, ada beberapa kultifator Daokuera Ying Rilem yang sempurna di dunia abadi kita, dan mungkin akan ada lebih banyak lagi di masa depan. Wu Yin berjalan keluar dari kehampaan dan memperlihatkan istana abadi di belakangnya. Sebuah kuil muncul di belakang Buddha di Pangkara, dan nyanyian sansekerta terdengar. Pada saat yang sama, Ningki mengeluarkan kuali ramuan Lao Jun. Kilin api melompat keluar, dan istana abadi yang menyala di belakangnya membawa tekanan yang tak tertandingi kepada kelompok Master Iblis. Celepuk. Akhirnya, Master Iblis Rilem Daokuera Ying tahap akhir yang bertahan dengan getir akhirnya berlutut. Wajahnya yang kecoklatan tampak sedikit pucat. Keringat dingin yang kental mengucur tak terkendali. Itu terlalu mengejutkan. Dia tidak menyangka akan ada begitu banyak istana abadi terkenal yang tersembunyi di balik dunia abadi. Bahkan di benua ras iblis, satu-satunya keberadaan yang bisa melihat istana abadi adalah guru iblis penghancur surga. Sejak dia menerobos ke langkah keempat, tidak ada satupun Demon Master lainnya yang bisa menerobos ke dunia ini. Tampaknya, jika tingkat kultifasi Master Iblis penghancur surga benar-benar turun ke langkah ketiga, bukankah dunia abadi akan jauh lebih kuat daripada benua ras iblis? Bukankah dunia abadi akan lebih kuat dari benua ras iblis? Perasaan ini seperti si pemburu tiba-tiba menjadi mangsanya. Pembalikan yang tiba-tiba membuat mereka tidak dapat menerimanya. Dunia abadi kita memenangkan perang besar antara makhluk abadi dan iblis ini. Setelah tujuh atau delapan napas waktu, para penggarap klan abadi akhirnya bereaksi ketika mereka melihat sekelompok Master Iblis Arogan berlutut di depan ningki seperti budak. Mereka begitu bersemangat hingga hampir menangis sekeras-kerasnya. Kami menang, mata tetua berjubah hijau itu sedikit merah. Dia telah menunggu hari ini terlalu lama. Namun, dia tahu bahwa mengalahkan iblis hanyalah awal dari pertempuran ini. Jika dia benar-benar ingin menawarnya, posisi iblis sebenarnya sangat canggung. Mereka hanya digunakan oleh keluarga Dao Surgawi sebagai pedang untuk menghadapi makhluk abadi kuno. Lupakan! Sekarang keluarga Dao Surgawi dan ras iblis telah dihancurkan. Satu-satunya musuh sejati yang tersisa adalah Jiang Tian Su, yang tidak menunjukkan dirinya selama bertahun-tahun dan yang budidayanya mungkin telah mencapai puncak langkah keempat alam kelahiran kembali. Kamu telah membunuh cukup banyak dewa selama bertahun-tahun. Aku akan mengirimmu pergi. Sudut mulut Ningki sedikit terangkat. Tunggu! Sebuah suara tiba-tiba terdengar. Sosok Raja Kinguang muncul entah dari mana. Saudara Qin! Jejak raguan muncul di mata Ningki. Saudara Ning, jika kamu ingin membunuh kelompok master iblis ini, akan lebih baik jika kamu juga melenyapkan jiwa mereka. Jika tidak, begitu mereka jatuh ke dunia bawah, akan mudah bagi mereka untuk menemukan kesempatan untuk bereinkarnasi. Raja Kinguang tersenyum pahit. Jantung Ningki berdetak kencang. Mungkinkah Raja Kinguang tidak bisa mengendalikan dunia bawah? Tetapi Ningki dapat melihat bahwa budidayanya tampaknya telah pulih ke puncaknya, dan dia juga memiliki kekuatan istana abadi. Tidak masalah. Ningki tidak memikirkan pertanyaan ini dan sedikit mengangguk. Tiba-tiba, kekuatan hisap yang mengerikan datang dari istana abadi penekan neraka, menyedot semua master iblis di depannya. Master iblis ini berjuang dan melolong, tetapi mereka tidak dapat melepaskan diri dari kekuatan istana abadi. Ketika mereka memasuki istana abadi penekan neraka, tubuh fisik mereka meledak. Pada akhirnya, mereka menjadi sudut istana abadi dengan bekas darah. Karena Ningki sudah berada di alam kesempurnaan besar Dao Kueri, membunuh kultifator alam permintaan Dao tidak memberinya bonus tambahan. Setiap demon master hanya bisa memberinya 100 juta poin prestasi. Master iblis penghancur surga melarikan diri dengan kekalahan, dan master iblis yang tersisa juga dibunuh oleh Ningki di istana abadi penekan neraka. Pada titik ini, ras iblis dapat dianggap berada di jalur yang berbeda. Ningki melambaikan tangannya dengan lembut, dan kekuatan istana abadi melonjak, menghancurkan penjara langit dan bumi. Melihat ini, 10 miliar dewa semuanya bersorak gembira. Saudara Wu, apa rencanamu sekarang? Ningki tersenyum. Semua orang kembali tenang dan menatap Ningki dan Wu Yin dengan penuh harap. Karena ras iblis telah menginvasi dunia abadi kita berkali-kali, kali ini, kita akan memberi mereka gigi ganti gigi. Wu Yin tersenyum. Gigi ganti gigi. Wajah semua dewa memerah karena kegembiraan. Baiklah, tapi aku tidak akan berpartisipasi dalam pertempuran ini. Kamu harus berhati-hati, guru iblis penghancur surga mungkin bersembunyi di sudut dan mengawasimu. Ningki sedikit mengangguk. Dia tahu bahwa istri dan anak perempuan Wu Yin telah mati di tangan ras iblis, dan dia sangat membenci mereka. Jika dia tidak menyarankan untuk menyerang tanah ras iblis hari ini, itu akan menjadi aneh. Penggarap yang ingin melawan ras iblis bersamaku, masuklah ke istana abadiku. Wu Yin tiba-tiba berubah menjadi bentuk pertarungannya, memegang pedang berujung tiga bermata dua, dan auranya meroket. Aku akan pergi. Yang pertama berbicara adalah Immortal Trichy. Dia membungkuk kepada Ningki, Wu Yin, Qin Guangwang, Tetua berjubah biru, Buddha dipangkara, dan yang lainnya, lalu berjalan ke istana abadi di belakang Wu Yin dengan tatapan penuh tekat. Dengan dia yang memimpin, para penggarap ras abadi lainnya juga bergerak, membungkuk kepada Ningki dan yang lainnya, lalu berjalan ke istana abadi di belakang Wu Yin. Segera, dari 10 miliar pembudidaya ras abadi yang hadir, kecuali beberapa juta, sisanya telah memasuki istana abadi. Jutaan pembudidaya ras abadi menunjukkan sedikit rasa malu, tidak berani melihat sesama penganut Tao yang memasuki istana abadi. Tidak mudah bagi mereka untuk bertahan dalam situasi mematikan saat ini, dan mereka tidak ingin masuk ke negeri ras iblis yang berbahaya lagi. Senior, Saudara Ning. Zhao Tong tiba-tiba terbang ke depan Ningki dan menangkupkan tangannya. Kultivasi saya belum jatuh setelah berkeliaran di luar selama bertahun-tahun, saya sudah menjadi surga abadi. Ningki mengangguk sambil tersenyum. Jika bukan karena kakak senior Ning yang memarahiku untuk membangunkanku, mungkin aku masih berada di tahap manusia abadi, dan tidak pernah memiliki kesempatan untuk melangkah ke tahap abadi bumi. Bibir Zhao Tong membentuk senyuman masam. Setelah jeda, dia tiba-tiba membungku dalam-dalam kepada Ningki, dan kemudian berjalan ke istana abadi di belakang Wu Yin dengan kemauan yang gigih. Saya akan membawa kelompok penggarap ras abadi ini ke negeri ras iblis untuk saat ini. Jika ada penggarap ras abadi yang bersedia bertarung bersama kami, kirimkan pesan di forum Semua Langit, minta mereka untuk pergi langsung ke pintu masuk alam abadi langit iblis. Aku akan mengirim anjing surgawi yang melolong untuk menerimanya. 3.312 Sejak ras iblis menginvasi dunia abadi dan dunia abadi dikalahkan, forum Semua Surga menjadi jauh lebih sunyi. Awalnya, ada berbagai macam postingan di forum, membahas budidaya, alkimia, dan penempaan artefak. Tapi pada akhirnya, yang ada hanyalah kutukan terhadap ras iblis. Sebagian besar postingan diposting oleh iblis, dan isinya tidak lebih dari meminta makhluk abadi untuk keluar dan menyerah, menambahkan beberapa ancaman dan hinaan. Namun, setelah Ningki mengalahkan raja iblis penghancur surga dan membunuh raja iblis lainnya dari suku lain, ras iblis tidak sering muncul di forum seluruh surga. Di sisi lain, para pembudidaya ras abadi secara bertahap menjadi lebih aktif. Penggarap klan abadi yang tak terhitung jumlahnya yang bersembunyi di domain hantu mengonfirmasi melalui forum Semua Surga bahwa klan iblis memang telah dikalahkan. Baru setelah itu mereka kembali dari segala arah. Beberapa dari mereka langsung menuju domain abadi langit iblis, berencana untuk berpartisipasi dalam ekspedisi melawan dunia iblis yang dipimpin oleh Hu Yin. Buddha dipangkara tidak pergi ke alam iblis. Sebaliknya, dia kembali ke olah kekosongan keabadian bersama tetua berjubah hijau. Meskipun alam iblis telah dikalahkan, Jiang Tiansu dapat datang ke alam abadi kapan saja. Oleh karena itu, Ningki tidak berencana untuk mengekspos olah kekosongan keabadian kepada publik. Dia hanya perlu mengembangkannya secara diam-diam di benua tengah. Wilayah abadi langia. Planet tengah. Ningki kembali ke gua lagi dan menghela nafas lega ketika dia melihat tuan tua aman dan sehat. Sepertinya dia tidak terluka oleh raja iblis penghancur surga. Kamu benar-benar menemukan peluang untuk bertahan hidup di tanah leluhur. Penatua tertinggi tersenyum dan meminta Ningki untuk duduk. Setelah Ningki duduk, dia bertanya dengan ekspresi muram, Apakah Saudara Ji hidup atau mati? Mati. Tuhan Yang Maha Esa menggelengkan kepalanya. Dia seharusnya dibunuh oleh leluhur iblis. Sebelum dia meninggal, dia mengirimiku video. Apakah kamu ingin melihatnya? Ningki mengangguk. Setelah beberapa saat, Ningki menarik nafas dalam-dalam. Seperti dia, Ji Fei juga memasuki tempat itu dan menemukan bahwa leluhur iblis sedang menekan proyeksi kapak pangu. Namun peruntungannya tidak sebaik Ningki. Itu hanya pertarungan dan dia dibunuh oleh leluhur iblis. Tuan-tua, ku dengar kakak Ji adalah teknik Yi Ki mengubah tiga yang murni. Apakah dia avatarmu, atau apakah ia mempunyai kesadaran independennya sendiri? Ningki bertanya. Tentu saja, dia memiliki kesadaran dan pikirannya sendiri. Kamu tidak perlu khawatir tentang hal ini. Dia belum benar-benar mati. Seutah spiritualitas telah memasuki dunia bawah, dan dia akan bereinkarnasi suatu hari nanti. Mungkin, kamu akan menjadi bisa bertemu dengannya di dunia luo ilahi di masa depan. Penatua Agung tersenyum. Dunia luo ilahi, apakah maksudmu saudara Ji telah bereinkarnasi ke dunia ilahi luo? Ningki terkejut. Tuan-tua tersenyum misterius, jika dia masih bereinkarnasi di dunia surgawi, maka itu tidak ada artinya. Temanku yang lain juga menggunakan metode ini untuk bereinkarnasi ke dunia dewa luo. Dia berhenti sejenak dan menghela nafas. Sayangnya, kekuatan rekan daois itu pada akhirnya tidak dapat dibandingkan dengan Jiang Tiansu. Jika tidak, dimensi abadi kita akan mampu menyingkirkan orang kejam ini. Itu benar. Selama Jiang Tiansu tidak mati, dunia abadi tidak akan pernah bisa lepas dari kendalinya. Saat ini, dia tidak dapat memisahkan diri untuk datang ke sini. Jika dia melakukannya, klan abadi kuno akan jatuh ke dalam tangannya. Ningki menganggupkan kepalanya perlahan, merasa agak bahagia di hatinya. Meskipun Jifei telah meninggal, dia dapat bereinkarnasi di dunia ilahi luo. Mungkin inilah yang dimaksud dengan terlahir kembali setelah dihancurkan. Kaisar Beisuan, Anda harus cepat. Saya merasa Jiang Tiansu akan kembali dalam seratus tahun. Jika Anda masih berada di alam dewa, saya khawatir Anda tidak akan bisa melarikan diri. Ekspresi Grand Supreme Elder tiba-tiba berubah menjadi serius. Seratus tahun. Ekspresi Ningki berubah. Dia tidak yakin bisa pergi ke dunia luo ilahi dalam waktu sesingkat itu. Namun, tidak peduli seberapa kuat Jiang Tiansu, dia seharusnya tidak dapat menemukan keberadaan alam mistik luo ilahi, bukan? Itu adalah tempat yang bagus untuk melakukan transisi. Ningki segera mengambil keputusan. Dia tidak hanya ingin pergi ke alam mistik luo ilahi, tetapi dia juga ingin memindahkan seluruh kuil kekosongan abadi ke sana. Meskipun kekuatan keseluruhan alam mistik luo ilahi jauh lebih kuat daripada alam dewa, mengingat status Ningki di sana, kuil kekosongan abadi tidak akan berada dalam bahaya. Satu-satunya orang yang memiliki hubungan buruk dengan Ningki adalah Ras Naga, yang juga dihancurkan oleh Ningki. Perlombaan monster berhubungan baik dengan Ningki, sedangkan perlombaan bermata tiga tidak terlalu menonjolkan diri. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada Grand Supreme Elder, Ningki pindah dan kembali ke kuil Void Immortal. Dia segera bertanya pada sistem apakah dia bisa membawa kuil kekosongan abadi ke alam mistik luo ilahi. Anda dapat mengemas bangunan sekte, tetapi biaya pengepakannya adalah 50 juta poin prestasi. Notifikasi sistem berbunyi. 50 juta. Mengondensasi esensi jiwa bintang hanya membutuhkan 500 ribu poin prestasi. Mengemas kuil Void abadi berharga 50 juta. Apakah kamu mencoba menipuku? Ningki tercengang. Nilai kuil abadi kekosongan tidak bisa dibandingkan dengan esensi jiwa bintang sama sekali. Harga sistem segera mengingatkan Ningki akan kemarahan yang dia rasakan ketika dia masih hidup di bumi dan memeriksa tagihan teleponnya setiap bulan. Tuduhan yang tidak masuk akal. Kekuatan tuan rumah telah meningkat ke alam penyempurnaan permintaan Dao dan tidak lagi dilindungi. Sekarang, memadatkan esensi jiwa bintang akan menghabiskan 100 juta poin prestasi. Notifikasi sistem masih dingin, dan sepertinya tidak terpengaruh oleh pertanyaan Ningki. 100 juta poin prestasi, setelah berulang kali memastikan bahwa sistem memang menaikkan harga, Ningki menghabiskan 50 juta poin prestasi untuk mengemas kuil Void abadi. Dengan cara ini, dia akan memiliki kemampuan untuk meninggalkan dunia ini. Setelah itu, dia tidak lagi berbicara dengan sistem. Dia langsung pergi ke pavilion Heaven Dao, menemukan sumur kering, dan menggunakannya. Leontin meteor di lehernya membuka sebuah lorong, dan dia sekali lagi datang ke alam mistik Luo Ilahi. Hutan belantara yang luar biasa. Seiring berjalannya waktu di alam mistik Luo Ilahi lebih cepat daripada di alam dewa, beberapa tahun telah berlalu sejak Ningki meninggalkan alam mistik Luo Ilahi. Setelah beberapa tahun pembangunan, ada lebih banyak sekte di hutan belantara besar. Sekte-sekte ini memilih untuk didirikan di sini karena identitas Ningki sebagai raja hutan belantara agung. Identitasnya. Selama bertahun-tahun, posisi ras manusia sebagai suku suci berangsur-angsur stabil. Sayang sekali raja hutan belantara agung belum muncul. Aku ingin tahu apakah dia pergi ke suatu tempat untuk berkultivasi dalam pengasingan. Jika dia terus seperti ini, aku akan pergi. Aku khawatir ras mata tiga akan melakukan sesuatu. Lin Zuyu berkata dengan ekspresi serius. Dia dikelilingi oleh bawahan langsung Ningki di hutan belantara besar. Mereka dulunya adalah para penggarap halaman Zuyu, namun sekarang, mereka adalah para penggarap kediaman raja hutan belantara besar. Saudara Lin, sebenarnya, kita tidak perlu mengkhawatirkan hal ini. Raja hutan belantara agung memiliki hubungan yang baik dengan ras iblis. Deni bela diri Jin Wu Zige dan salah satu dari empat pendeta agung, pendeta Leng Sian, juga memiliki hubungan baik. Dengan Great Wilderness King, mereka tidak akan membiarkan ras bermata tiga menyerang ras manusia. Itu benar. Lin Zuyu sedikit mengangguk. Tiba-tiba, dia seperti melihat sesuatu yang luar biasa dari sudut matanya. Dia tiba-tiba berdiri dan melihat keluar pintu dengan bingung. Melihat ini, semua orang bereaksi dengan cepat dan melihat ke arah pandangan Lin Zuyu. Apa yang mereka lihat membuat mereka gembira, dan mereka semua berdiri untuk memberikan penghormatan. Salam, raja hutan belantara yang hebat. Semua orang membungkuk hormat. Hilangkan formalitasnya. Ningki melambaikan tangannya dengan acuh-ta'acuh, berjalan ke kursi utama dan duduk. Dia berkata sambil tersenyum, Saat saya tidak ada, apakah ada ras asing yang berani memprovokasi kita? Melapor kepada Great Wilderness King, ras manusia telah menjadi suku suci. Tidak ada ras asing yang berani memprovokasi kita. Namun, beberapa waktu lalu, keberanian Dewa Markis secara pribadi datang ke sini dan sepertinya ingin melihat Great Wilderness King. Lin Zuyu berkata dengan hormat. Wang Chow, hem, aku akan pergi menemuinya. Lanjutkan seperti biasa. Ningki mengangguk, berdiri dan pergi. 3313 Ningki tidak segera bergegas ke dinasti kebajikan suci. Sebaliknya, dia menemukan tempat terpencil di Great Wilderness dan mendirikan Hollow Immortal Temple. Selir suci langit dingin dan yang lainnya meninggalkan kuil abadi Hollow dan melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu. Murid tingkat rendah di Hollow Immortal Temple hanya tahu bahwa Hollow Immortal Temple bergerak lagi, tetapi mereka tidak tahu ke mana tujuannya. Selir suci langit dingin dan yang lainnya sudah siap secara mental. Beik Suan, ini negeri misteri Shen Luo. Dikabarkan sebagai sudut yang hilang dari dunia Shen Luo. Selir suci langit dingin memeluk Ningru Lai dan tampak terkejut. Dia bisa merasakan kepadatan Spirit Ki di sini. Tidak ada tempat di dunia surgawi yang bisa menandinginya. Bahkan jika dia telah menyiapkan semua jenis arai pengumpulan roh, itu tidak akan bisa dibandingkan dengan aliran alami Spirit Ki. Dongfang Hauji dan keluarganya, Duan Yingjun dan istrinya, serta para petinggi Hollow Immortal Temple melihat sekeliling dengan penuh semangat. Dipangkara dan lelaki tua berjubah hijau lebih tenang. Ini memang negeri misteri Shen Luo, namun tidak ada bukti yang membuktikan apakah tempat ini merupakan sudut dunia Shen Luo yang hilang atau tidak. Namun jika kamu berkultivasi hingga mencapai tingkat permintaan Dao yang sempurna di sini, kamu mungkin akan menghadapi kesengsaraan petir. Jika kamu berhasil, kamu bisa naik ke dunia Shen Luo yang sebenarnya. Ning Ki tersenyum. Apa? Orang tua berjubah hijau itu tersentak. Matanya dipenuhi kegembiraan dan keterkejutan. Bahkan ketika klan abadi kuno berada pada puncaknya, tidak ada yang pernah mendengar ada orang yang naik ke dunia Shen Luo. Seolah-olah dunia Shen Luo dan dunia surgawi benar-benar terpisah dan tidak memiliki hubungan apapun. Jika Anda ingin pergi ke sana, Anda harus mencari cara lain. Tapi tempat ini sebenarnya memiliki jalur kenaikan. Bukankah itu berarti mereka memiliki kesempatan untuk naik ke dunia Shen Luo di masa depan? Dermawan Ning, apakah itu benar? Buddha di Pangkara bertanya dengan sungguh-sungguh. Tentu saja, tidak hanya itu, beberapa eksistensi di dunia Shen Luo terkadang memperhatikan tempat ini. Dibandingkan dengan dunia surgawi, para penggarap tanah misteri Shen Luo jauh lebih beruntung. Ning Ki tersenyum. Dia berhenti dan memandang ke arah Buddha di Pangkara. Guru di Pangkara, dengan kultifasi Anda, saya pikir tidak akan lama lagi Anda akan menghadapi kesengsaraan petir. Jika Anda pergi ke dunia Shen Luo sebelum saya, ingatlah untuk kembali ke dunia surgawi ketika Anda punya waktu. Dong Fang Hao Ji dan yang lainnya merasa iri. Budidaya mereka masih sangat rendah, bahkan pada langkah ketiga. Jalan masih panjang sebelum mereka bisa menembus langkah ketiga. Tentu saja. Randeng mengangguk. Jika dia naik ke dunia Luo ilahi, Rulai kecil pasti tidak perlu menjadi biksu di masa depan. Mata selir suci langit dingin bergerak sedikit, dan senyuman di wajahnya menjadi semakin lebar. Pendeta Randeng, mengapa Anda tidak mencari tempat untuk mengasingkan diri selama periode waktu ini? Adapun Dharma Rulai kecil, saya akan memberikannya kepadanya. Oh. Buddha di Pangkara ragu-ragu sejenak. Bagaimana mungkin dia tidak bisa memahami pikiran selir suci langit dingin? Namun, godaan untuk naik ke alam Luo ilahi adalah sesuatu yang bahkan para Buddha pun akan tergoda. Kalau begitu, aku harus merepotkanmu, nyonya. Buddha kuno di Pangkara menangkupkan tangannya. Tidak lama kemudian, Buddha di Pangkara meninggalkan hutan belantara besar untuk mencari tempat yang cocok untuk mengasingkan diri. Saudara Dongfang, Kiroh di sini sangat kaya. Bagi para kultifator tahap kedua, ini hanyalah sebuah tanah suci untuk bercocok tanam. Efeknya berkali-kali lipat lebih baik daripada meminum obat mujarab. Saya harus merepotkan Anda untuk mengatur agar para murid bisa keluar secara berkelompok untuk mendapatkan pengalaman dan meningkatkan budidaya mereka sehingga mereka dapat berintegrasi ke tempat ini. Beritahu mereka untuk tidak memberitahu siapapun tentang dunia abadi, meskipun itu berarti kematian. Kata Ningki. Dongfang Hauji menganggup dengan ekspresi serius. Saudara Ning, jangan khawatir. Serahkan masalah ini padaku. Saya akan pergi ke dinasti kebajikan suci umat manusia. King Feng, Anda telah menjaga planet leluhur selama bertahun-tahun, tetapi budidaya Anda belum membaik. Karena Anda di sini, Anda harus mencoba untuk naik ke alam luo ilahi. Ningki memandang tetua berjubah hijau dan berkata dengan jelas. Ya Tuan. Tetua berjubah hijau itu membungkuk. Rulai kecil, kalau ayah keluar untuk melakukan sesuatu, kamu harus patuh. Jangan membuat ibumu marah, mengerti. Ningki memeluk Ning Rulai dan mencubit wajahnya beberapa kali. Rulai kecil cemberut dengan tidak senang, lalu menganggup patuh. Ayah, jangan khawatir. Serahkan ibu padaku. Kamu mengatakannya seolah-olah aku akan mati. Ningki tidak bisa menahan diri untuk tidak menjentikan dahinya beberapa kali. Setelah memberikan beberapa instruksi kepada selir suci langit dingin, dia terbang menuju dinasti kebajikan suci. Namun, tidak lama setelah Ningki pergi, Wang Muting membentuk sebuah tim. Ayah, ibu, Leng Ming, Li Xin, aku telah tinggal di alam mistik Dewa Luo selama bertahun-tahun, jadi aku sangat akrab dengan tempat ini. Bei Xuan tidak bebas, jadi kenapa aku tidak mengajakmu berkeliling? Oke, oke, aku belum cukup bersenang-senang dengan Ling Er terakhir kali. Little Yue, R dengan cepat bertepuk tangan dan menyetujui. Semua orang, termasuk Duan Ying Jun dan istrinya, tergoda. Wang Muting awalnya berencana membawa tujuh atau delapan orang, tetapi ketika mereka pergi, ada lebih dari seratus orang di tim. Mereka semua adalah petinggi kuil Dewa Perang dan anak-anak mereka. Tentu saja, selain mereka, ada juga naga persenjataan Dewa Dube, Jenderal Dewa Roh Perkasa, pemimpin pengawal tinta, dan sembilan pengawal tinta. Dengan kekuatan seperti itu, selama bukan patriark suku suci yang berada di alam permintaan Dao yang sempurna, mereka bisa pergi kemanapun di alam mistik Dewa Luo. Dinasti Kebajikan Suci Kediaman Markis Keberanian Ilahi Siapa Kamu? Ketika dua penjaga di pintu masuk melihat Ningki berjalan dengan angkuh ke dalam rumah Markis Dewa Pemberani, mereka segera melangkah maju untuk menghentikannya. Pada saat yang sama, beberapa pembudidaya orang luar dengan tubuh manusia dan kepala harimau keluar dari rumah Markis. Apakah Markis Keberanian Ilahi ada di sini? Ningki tersenyum tipis. Kamu ingin melihat Markis? Apakah Anda punya undangan? Kedua penjaga ini adalah wajah yang asing dan belum pernah melihat Ningki sebelumnya. Karena aura Ningki sangat kabur, mereka mengira dia adalah seorang junior muda yang ingin meminta masa depan yang lebih baik. Wajah mereka langsung menampakkan ekspresi arogan. Siapa yang tidak tahu bahwa Keberanian Ilahi Markis sangat kuat? Dia adalah seseorang yang memiliki hubungan baik dengan Great Desolate Monarch, pemimpin suku suci. Banyak patriark ras asing ingin bertemu dengannya, tetapi Markis Keberanian Ilahi menolak. Tidak. Ningki tersenyum. Adik kecil, bagaimana kamu bisa melihat Markis Keberanian Ilahi tanpa undangan? Saya pikir Anda harus menemukan undangan. Mungkin Anda berkesempatan bertemu dengan pengurus rumah tangga Markis Residence. Adapun Markis, bahkan kita tidak bisa melihatnya. Apa hakmu untuk menemuinya? Seorang kultifator berkepala harimau berkata dengan nada mengejek. Para pembudidaya ras asing lainnya mendengar ini dan tidak bisa menahan tawa pelan. Jika itu adalah mereka di masa lalu, mereka pasti akan tertawa sekarang. Namun, ini adalah pintu masuk Markis Keberanian Ilahi, dan tertawa melanggar aturan. Mereka takut menyinggung Keberanian Ilahi Markis. Apa haku untukmu? Ningki memandangi kultifator berkepala harimau itu. Anda. Kultifator berkepala harimau itu langsung marah. Saat dia hendak bergerak, dia dihentikan oleh orang-orang di sampingnya. 3314. Meskipun para pembudidaya asing berkepala harimau tidak menyerang Ningki, mereka juga tidak memilih untuk pergi. Sebaliknya, mereka memandang Ningki dengan mengejek, seolah-olah mereka sedang menunggu Ningki diusir untuk mencari kesempatan memberinya pelajaran. Penjaga di pintu masuk ke Polisian Dewa Keberanian memandang ke arah Ningki dan berkata dengan suara rendah, Mereka benar. Tanpa undangan, Markis tidak akan menemuimu. Silakan pergi. Mengapa kalian berkumpul di pintu masuk dan membuat keributan? Sesosok berjalan mendekat dan mengerutkan kening pada kelompok Ningki. Ketika tatapannya melewati Ningki, dia tiba-tiba tercengang. Kemudian, pupil matanya membesar seolah-olah dia baru saja melihat sesuatu yang sulit dipercaya. Tuan Butler, seorang junior tanpa undangan yang ingin bertemu Markis. Saya sudah memintanya pergi. Penjaga itu buru-buru menangkupkan tangannya dan berkata, Junior yang kamu sebutkan, apakah dia? Kepala pelayan itu menunjuk ke arah Ningki dengan tidak percaya. Dia memandang penjaga itu dengan ekspresi rumit. Itu dia. Penjaga itu mengangguk. Pak! Penjaga itu menutupi wajahnya dengan tidak percaya. Tuan Butler. Saat ini, kepala pelayan di matanya sedang berlari beberapa langkah. Sebelum dia mencapai Ningki, dia sudah berlutut. Lututnya bergerak sejauh sepuluh kaki ke depan. Maafkan aku, Raja Hutan Belantara Agung. Kepala pelayan itu gemetar dan tidak berani mengangkat kepalanya. Ningki telah tinggal di kediaman Markis Keberanian Ilahi selama beberapa waktu, jadi pengurus rumah tangga ini secara alami mengenali Ningki. Dia tidak seperti penjaga di gerbang, yang baru saja mendapatkan posisi ini dan memasuki kediaman Markis Keberanian Ilahi. Dia tidak tahu seperti apa rupa Ningki. Raja Hutan Belantara yang hebat. Para pembudidaya berkepala harimau saling memandang. Namun, setelah beberapa saat, mereka bereaksi dan tersentak. Kultifator berkepala harimau yang mengejek Ningki sebelumnya gemetar seperti saringan. Matanya dipenuhi ketakutan. Bagaimana dia bisa menjadi Raja Alam Liar yang hebat? Kita ditakdirkan untuk mati. Kita ditakdirkan. Dengan bunyi gedebuk, para pembudidaya asing berkepala harimau itu berlutut. Saya. Penjaga itu menatap kosong kepemandangan di depannya. Pada titik ini, bagaimana mungkin mereka tidak mengetahui identitas Ningki? Ketika dia memikirkan tentang bagaimana dia memperlakukan Great Wilderness King sebagai seorang junior yang datang untuk mencari masa depan yang lebih baik, kakinya lemas dan dia berlutut di tanah. Dalam sekejap, Ningki dikelilingi oleh sosok yang berlutut. Bawalah aku menemui saudara Wang. Ningki berkata dengan ringan. Ya, ya, Great Desolate King, tolong ikuti aku. Saat itulah kepala pelayan berdiri dan membungkuk. Ketika dia membawa Ningki ke kepolisian Dewa Pemberani, kedua penjaga dan lima pembudidaya ras asing berkepala harimau menyadari bahwa mereka benar-benar basah kuyuk. Namun, ketujuh dari mereka agak senang karena Ningki tidak menimbulkan masalah bagi mereka. Seperti yang diharapkan dari Ratu Hutan Belantara Agung. Dia memang murah hati, sungguh murah hati. Kultifator berkepala harimau yang mengejek Ningki tersenyum malu-malu. Rekan-rekan klannya memandangnya seolah-olah mereka ingin membunuhnya. Tiba-tiba, sesosok tubuh kembali. Itu adalah kepala pelayan sebelumnya. Dia menatap dingin kelima pembudidaya alien berkepala harimau dan berkata, Klan harimau hantu Anda ingin menjadi pengikut klan manusia saya. Jangan pernah memikirkannya. Keluar dari wilayah umat manusia. Jika aku bertemu denganmu lagi, aku akan membunuhmu tanpa ampun. Dengan itu, dia berbalik dan pergi. Makhluk berkepala harimau itu bertukar pandangan terperangah sebelum segera pergi dengan kegelisahan dan ketakutan di wajah mereka. Saudara Ning Begitu Wang Chow mengetahui bahwa Ningki telah tiba, dia menyambutnya dengan penuh semangat. Melihat ini, kepala pelayan mundur diam-diam, meninggalkan Ningki dan Wang Chow. Saudara Wang, saya mendengar dari Lin Suyu bahwa Anda datang mencari saya beberapa waktu yang lalu. Ningki tersenyum dan berkata, apakah ada masalah yang merepotkan? Masalah yang menyusahkan? Tidak, bukan itu. Wang Chow sedikit terkejut. Setelah itu, dia melambaikan tangannya dan mengeluarkan sebuah batu. Dia tersenyum dan berkata, ini ada hubungannya dengan ini. Batu jiwa bintang Melihat ini, Ningki mengambil batu jiwa bintang dari tangan Wang Chow. Setelah membaliknya beberapa kali, dia tersenyum dan berkata, Saudara Wang, berapa banyak batu jiwa bintang yang telah kamu temukan? Dari sudut pandang Ningki, jika Wang Chow beruntung, dia mungkin bisa menemukan tumpukan batu jiwa bintang yang dapat memadatkan satu inti jiwa bintang. Karena itu, Ningki tidak akan pelit dengan keuntungannya. Selanjutnya, Ningki berencana menemukan cara untuk memasuki dunia luo ilahi. Batu jiwa bintang yang memiliki efek ajaib pada para penggarap langkah keempat dapat digunakan sebagai senjata strategis. Dia menyimpannya dan tidak berencana untuk memadatkannya menjadi star soul essence. Kecuali di dunia luo ilahi, harga esensi jiwa bintang cukup tinggi. Banyak, banyak. Wang Chow tidak bisa menahan kegembiraannya. Dia sepertinya melihat beberapa boneka Dao Seeking Rilem berdiri di belakangnya. Setelah mengatakan ini, dia mengeluarkan cincin Qian Kun dan memberikannya kepada Ningki. Saudara Ning, kamu mengatakan bahwa seribu batu cahaya cemerlang dapat digunakan untuk memurnikan boneka alam pencarian Dao. Aku sudah menghitungnya. Ada sekitar 5.000 batu cahaya cemerlang di sini. 5.000 batu cahaya cemerlang. Ekspresi Ningki menjadi sangat aneh. Di mana Wang Chow menemukan begitu banyak batu jiwa bintang. Menurut pemahaman Ningki tentang batu jiwa bintang, setiap batu jiwa bintang memiliki kemungkinan tertentu untuk diproduksi setelah sebuah planet dihancurkan. Ini adalah kuncinya. Hanya kemungkinan tertentu. Tidak semua planet dapat memproduksinya setelah dihancurkan. Dan batu jiwa bintang yang dihasilkan setelah sebuah planet dihancurkan memiliki ukuran yang berbeda-beda. Beberapa mungkin lebih dari 10 batu cahaya cemerlang, sementara beberapa bahkan mungkin tidak setengah dari batu cahaya cemerlang. 100 batu jiwa bintang dapat memadatkan satu esensi jiwa bintang dan menyempurnakan boneka alam pencarian Dao tahap awal. Ada pun 5.000 batu cahaya cemerlang. Dia memindainya dengan kehendak ilahi. Memang benar apa yang dikatakan Wang Chow. Setidaknya ada 5.000 batu cahaya cemerlang di cincin Kian Kun, dan bahkan lebih banyak lagi. Saudara Ning, jika memungkinkan, Bisakah kamu menyempurnakan dua boneka alam pencarian Dao tahap awal untukku? Wang Chow bertanya dengan hati-hati saat melihat ekspresi puas di wajah Ningki. 2. Ningki memandang Wang Chow dengan senyum tipis. Yang satu juga baik-baik saja. Wang Chow segera menurunkan harganya. Siapa yang meminta Ningki menjadi satu-satunya di seluruh alam mistik Dewa Luo yang tahu cara menyempurnakan boneka alam pencarian Dao? Bahkan Raja Iblis Gagak Emas dan Ketua Ras Bermata Tiga, yang memiliki kekuatan istana abadi, tidak memiliki kemampuan seperti itu. Saudara Wang, kamu terlalu baik. Aku akan memberimu 5. Ningki tersenyum. 5. Wang Chow tertegun sejenak sebelum dia tersentak. Saudara Ning, apakah kamu tidak merugi dengan cara ini? Apakah aku terlihat seperti orang yang akan merugi? Ningki tersenyum, tampak seperti orang yang lugas dan tidak menggunakan sindiran. Wang Chow menatap Ningki dengan tatapan kosong dan akhirnya bereaksi. Jadi menyempurnakan boneka Dao Seeking Rilem tahap awal tidak memerlukan seribu batu cahaya cemerlang. Terima kasih, Saudara Ning. 3.315 Beberapa tahun kemudian, Ningki menyerahkan 5 pengawal tinta tahap utama Dao Kue Raiying yang dijanjikan kepada Wang Chow, meninggalkan dinasti kebajikan suci, dan menuju ke tanah suci ras iblis. Ketiga pemimpin suku suci pasti mengetahui beberapa rahasia tentang cara mengatasi kesengsaraan dan naik ke dunia Senluo. Ras naga telah dimusnahkan, dan hubungan antara ras tiga mata tidak baik, jadi Ningki secara alami memilih untuk bertanya kepada Raja Iblis gagak emas. Beberapa bulan kemudian, karena dia tidak menyembunyikan aura kultifasinya, ras iblis mengenali Ningki. Oleh karena itu, Ningki dengan mudah bertemu dengan Pendeta Lengsian, serta Huzi Gemas dan Falkiri dari Istana Dewa Beladiri. Kekuatan mereka tidak banyak berubah, tetapi Ningki meninggalkan alam mistik Senluo. Ketika dia kembali, dia sudah berada di tahap utama Dao Kue Raiying. Ratu hutan belantara yang agung, kultifasimu tampaknya semakin kuat. Wajah polos Pendeta Lengsian menunjukkan sedikit keterkejutan. Ekspresi Golden Wu Zige juga menjadi rumit. Dia ingat ketika dia pertama kali bertemu Ningki, dia bukan lawannya. Dalam waktu singkat, budidayanya semakin menjauh darinya. Hmm, aku sudah sedikit membaik. Ningki tersenyum dan mengangguk. Pendeta Lengsian sepertinya tidak ingin menyianyiakan topik kultifasi. Dia berkata dengan penuh semangat, Ratu hutan belantara agung, kamu datang pada saat yang tepat. Aku masih punya banyak pertanyaan tentang boneka yang ingin kutanyakan padamu. Hmm, lihatlah teknik mekanik mohis ini. Ningki tersenyum tak berdaya, mengeluarkan bambu giok dan memberikannya kepada Pendeta Lengsian. Pendeta Lengsian sedikit terkejut. Dia mengambil bambu giok dan memindainya dengan kehendak ilahi. Wajahnya langsung dipenuhi kegembiraan saat dia menatap Ningki dengan mata besarnya. Ratu hutan belantara agung, apakah ini panduan teknik bonekamu? Semacam itu. Ningki tersenyum dan mengangguk. Ada sesuatu dalam hatinya yang tidak dia katakan. Tanpa metode untuk memadatkan esensi jiwa bintang, batasan manual ini hanyalah boneka tingkat kaisar. Namun, pengetahuan tentang boneka yang terkandung di dalamnya sudah cukup untuk dipelajari oleh Pendeta Lengsian selama beberapa ratus tahun. Barang yang sangat berharga. Pendeta Lengsian mengerutkan kening, seolah dia ingin membalas Ningki dengan sesuatu. Ningki tersenyum dan berkata, saya di sini hari ini untuk bertemu dengan Raja Iblis Gagak Emas. Bisakah Anda membantu saya menyampaikan pesan? Itu mudah. Pendeta Lengsian menepuk dadanya dan menjamin. Mereka tidak membuat Ningki menunggu terlalu lama. Hanya dalam waktu 15 menit, Pendeta Lengsian secara pribadi membawa Ningki ke tempat pengasingan Raja Iblis Gagak Emas. Itu adalah gunung berapi yang terus-menerus memuntahkan esensi api. Raja Iblis Gagak Emas saat ini sedang duduk di magma gunung berapi. Ketika Ningki dan Pendeta Lengsian tiba, dia membuka matanya dan melayang ke langit, tertawa saat menyambut mereka berdua. Namun, saat dia mendekati Ningki, ekspresi Master Daemon Gagak Emas sedikit berubah, dan dia berkata dengan terkejut dan bingung, Raja Hutan Belantara yang agung, budidayamu telah meningkat cukup banyak dibandingkan beberapa tahun yang lalu. Terima kasih atas pujianmu, Raja Iblis Gagak Emas. Ningki tersenyum rendah hati. Melihat ini, Raja Iblis Gagak Emas berpikir sejenak dan tersenyum. Raja Hutan Belantara agung, kamu tidak mengunjungiku tanpa alasan. Apa yang membawamu ke sini hari ini? Ningki langsung ke pokok persoalan. Saya di sini hari ini untuk meminta nasihat dari Raja Iblis Gagak Emas mengenai kenaikan ke dunia luo ilahi. Naik ke dunia divine luo. Raja Iblis Gagak Emas tertegun dan tanpa sadar berkata, bukankah kamu berasal dari dunia luo ilahi? Sebelumnya, dengan berbagai penampilan Ningki dan fakta bahwa ia memiliki kilin api sebagai tunggangannya, semua orang mengira Ningki berasal dari dunia luo ilahi. Tapi sekarang, sepertinya tidak sesederhana itu. Mungkinkah Raja Iblis Gagak Emas berpikir bahwa dengan kekuatanku, aku dapat dengan mudah kembali ke dunia ilahi luo. Saya masih harus naik seperti orang lain. Hanya saja aku tidak punya pengalaman dalam hal ini, jadi aku datang untuk meminta nasihat dari Raja Iblis Gagak Emas. Ningki menangkupkan tangannya. Apa yang dia katakan sangat masuk akal, dan bahkan mengisyaratkan kepada Raja Iblis Gagak Emas bahwa dia datang ke alam mistis luo ilahi bukan karena dia ingin, tetapi karena suatu alasan khusus. Adapun alasannya, Raja Iblis Gagak Emas bisa menebaknya sendiri. Sepertinya dia benar-benar menyinggung perasaan besar di dunia luo ilahi, jadi dia melarikan diri ke alam mistis luo ilahi. Raja Iblis Gagak Emas berpikir sejenak, lalu dia melihat Pendeta Lengsian menatapnya dengan rasa ingin tahu, dan dia tidak bisa menahan senyum. Kamu boleh pergi. Ah! Pendeta Lengsian sebenarnya ingin mendengar tentang naik ke dunia luo ilahi. Dikatakan bahwa dunia luo ilahi dipenuhi dengan harta dan sumber daya. Selama seseorang mencapai dunia luo ilahi, kultifasinya akan meningkat dengan cepat. Tujuanmu saat ini adalah mendobrak pintu istana kunci. Mendengarkannya hanya akan merugikanmu. Raja Iblis Gagak Emas tersenyum. Baik-baik saja maka. Pendeta Lengsian menganggup tak berdaya, mengucapkan selamat tinggal pada Ningki, dan berbalik untuk pergi. Setelah dia pergi, Raja Goblin Gagak Emas memandang Ningki dengan ekspresi serius. Raja Desolate Agung, aku tidak memiliki pengalaman naik ke dunia luo ilahi. Namun, ada banyak senior maha kuasa yang berhasil naik ke dunia luo ilahi. Namun, sebagian besar dari mereka meninggal di bawah kesengsaraan petir dan diasingkan menuju kutukan abadi. Jika Anda memiliki cara lain untuk kembali ke dunia luo ilahi, Anda tidak perlu mencobanya. Dari apa yang saya tahu, bencana guntur di dunia luo ilahi sangat berbeda dengan di sini. Kekuatan bencana guntur di dunia luo ilahi beberapa kali lebih kecil daripada di sini, dan tingkat keberhasilannya lebih tinggi. Tidak apa-apa, aku harus mencobanya. Ningki tersenyum. Karena Great Wilderness Monarch sangat ngotot, saya akan bercerita tentang pengalaman para senior. Pertama, untuk menjalani bencana guntur, kultifasi Anda harus berada di puncak alam kesempurnaan agung Daoku Eri. Apa puncaknya? Sebenarnya bakat setiap orang berbeda-beda dan batas puncaknya pun berbeda-beda. Kekuatanku saat ini jauh lebih kuat daripada ras bermata tiga. Namun, dia mungkin bisa mencapai puncaknya lebih awal dariku. Hanya dengan mencapai puncaknya aku akan ditolak oleh alam mistik luo ilahi dan memicu bencana guntur. Berhenti sejenak, dia melanjutkan, setelah mencapai puncak, kamu akan memicu bencana guntur. Menurut pengalaman yang ditinggalkan oleh para senior, jika kamu menggunakan kekuatan istana abadi untuk melawan bencana guntur, itu akan membuat bencana guntur bahkan lebih ganas. Oleh karena itu, Anda harus memiliki tubuh fisik yang dapat menahan serangan bencana guntur. Setidaknya, Anda harus menggunakan tubuh fisik Anda untuk menahan tiga bencana guntur yang pertama. Hanya dengan begitu kekuatan bencana guntur terakhir tidak akan mengalami perubahan kualitatif. Jika tidak, kamu pasti akan mati. Selain itu, saya tidak punya pengalaman lain. Raja Iblis Gagak Emas tersenyum. Saat dia berbicara, dia terus mengamati ekspresi Ningki. Melihat Ningki tenggelam dalam pikirannya tetapi tidak terkejut atau takut, Raja Iblis Gagak Emas lebih yakin bahwa Ningki dapat selamat dari bencana guntur dan naik ke dunia luo ilahi di masa depan. Terima kasih telah mengatakan yang sebenarnya kepadaku, senior. Aku akan kembali dan bersiap sekarang. Ningki menangkupkan tangannya dan berterima kasih kepada Raja Iblis Gagak Emas. Sama-sama, jika saya cukup beruntung untuk pergi ke dunia luo ilahi di masa depan, saya berharap Raja Hutan Belantara Agung dapat menjaga saya. Raja Iblis Gagak Emas juga menangkupkan tangannya dan tersenyum. Tentu. Ningki tersenyum. Keyakinan di matanya membuat Raja Iblis Gagak Emas memastikan bahwa Ningki mungkin memiliki beberapa teknik yang tidak dia ketahui yang dapat meningkatkan peluang untuk selamat dari bencana guntur. Setelah meninggalkan ras iblis, kepercayaan di mata Ningki berubah menjadi serius. Jika bukan karena pengingat Raja Iblis Gagak Emas, jika dia benar-benar mulai mengalami bencana guntur dan menggunakan kekuatan istana abadi, bencana guntur keempat mungkin akan mengalami perubahan kualitatif total. Pada saat itu, dia bahkan mungkin akan dipukul sampai mati. 3.316. Waktu bagaikan air, mengalir dengan tenang. Selama beberapa dekade terakhir, kekuatan keseluruhan kuil void abadi telah meningkat pesat. Kiroh langit dan bumi di alam mistik dewa Luo terlalu padat, dan kecepatan kultifasinya jauh lebih cepat daripada di dunia surgawi. Ditambah dengan ramuan tak berujung yang diberikan oleh Ningki, anggota senior kuil dewa perang pada dasarnya telah menembus belenggu alam kaisar dan hanya setengah langkah dari alam transformasi kuno. Kecepatan ini secara alami tidak layak disebutkan jika dibandingkan dengan Ningki, namun dibandingkan dengan para kultifator biasa di dunia surgawi, kecepatan ini lebih cepat daripada mengendarai roket. Di dunia surgawi, beberapa jenius dengan bakat luar biasa menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk menerobos ke alam abadi Suan atau bahkan alam persatuan primordial. Namun, Dongfang Hauji dan yang lainnya telah berkultifasi kurang dari 10.000 tahun, dan mereka telah menjadi kaisar rilem. Mereka bahkan mungkin maju lebih jauh dan maju ke alam transformasi kuno. Di masa depan, ada kemungkinan besar bahwa mereka bahkan akan mencapai alam Daokueri. Namun, dibandingkan dengan para jenius asli dari alam mistik Dewa Luo, mereka sedikit lebih lemah. Dalam umat manusia, tidak ada kekurangan eksistensi yang mencapai alam kaisar atau bahkan alam transformasi kuno setelah berkultifasi selama 7.000 hingga 8.000 tahun. Di tempat dengan spirit ki yang sangat padat di hutan belantara besar, sesosok tubuh sedang duduk bersilah. Gerakannya tampak abadi, dan setelah sekian lama, dia tampak seperti batu. Namun, selama periode ini, tidak ada seekor nyamuk pun yang berani tinggal dalam radius ribuan mil, dan tidak ada petani yang berani melewatinya. Semua orang tahu bahwa ini adalah tempat di mana Great Wilderness King berkultifasi dalam pengasingan. Ningki perlahan membuka matanya. Dia bisa merasakan bahwa kekuatan istana abadi di tubuhnya telah mencapai hambatan. Berkultifasi beberapa bulan sebelumnya tidak dapat meningkatkan kekuatannya sama sekali. Menurut Raja Iblis Gagak Emas, ini sudah menjadi puncak dari alam permintaan Dao. Mungkin tidak lama lagi aku akan memicu kesengsaraan petir. Ningki bergumam pada dirinya sendiri. Selama bertahun-tahun, dia tidak memilih untuk memasuki tempat pelatihan budidaya terbaik untuk berkultifasi dalam pengasingan. Sebaliknya, dia memilih tempat dengan spirit ki paling melimpah di Great Wilderness. Itu karena pada tingkat ini, spirit ki di tempat latihan kultifasi teratas tidak dapat dibandingkan dengan spirit ki di alam mistik Dewa Luwo. Bahkan dengan penambahan aliran waktu, tidak bisa menutup kesenjangan antara keduanya. Berkultifasi di tempat pelatihan budidaya teratas selama satu tahun tidak se-efektif berkultifasi di alam Great Wilderness King selama setengah hari di Great Wilderness King. Dapat dikatakan bahwa semakin tinggi seseorang pergi, semakin tidak berguna tempat latihan terbaik untuk meningkatkan kultifasi seseorang. Untungnya, aliran waktu dapat memengaruhi banyak hal, seperti alkimia dan penempaan artefak. Jika tidak, itu akan menjadi fungsi yang sangat tidak berguna bagi Ningki. Sistem, sepertinya Anda belum naik level selama bertahun-tahun. Apakah Anda akan memperbarui versinya di masa mendatang? Bisakah kita merombak tempat pelatihan budidaya terbaik? Ningki memikirkan sesuatu dan bertanya. Setelah terdiam beberapa saat, sistem menjawab, ketika tuan rumah mencapai dunia Dewa Luo, akan ada misi peningkatan sistem. Jika tuan rumah mampu menyelesaikannya, sistem akan maju ke versi final. Benarkah ada? Ningki sedikit terkejut. Itu hanya pertanyaan biasa, tapi dia tidak berharap mendapat respon akurat dari sistem. Ini sangat jarang terjadi pada sistem, yang selalu tidak banyak bicara. Sistem mengabaikan Ningki. Ningki menanyakan beberapa detail. Melihat sistem tidak membalas, dia memutuskan untuk tidak mencari masalah. Dia bangkit dan mengambil langkah kembali ke Virtual Immortal Hall. Beberapa hari kemudian, semua petinggi berkumpul di aula paling mewah di Virtual Immortal Hall. Semuanya ada di sini. Hari ini, aku punya sesuatu untuk diberitahukan kepada semua orang. Mungkin dalam waktu dekat, aku akan memicu kesengsaraan petir dan menuju ke dunia Dewa Luo. Tatapan Ningki menyapu Oriental Hauji, Duan Yingjun, Li Mingye, Niu Dazuang, Dagouzi, dan petinggi kuil Dewa Perang lainnya. Sepanjang jalan, mereka semua lemah dan hanya berada di tahap penyempurnaan Ki. Sekarang, semuanya memiliki kultivasi yang sangat kuat. Yang terpenting, mereka semua masih sangat muda dan tidak perlu mengkhawatirkan umur mereka. Di masa depan, bahkan tanpa bantuan Ningki, beberapa dari mereka akan dapat naik ke dunia Dewa Luo. Di sini, Tuan Muda akan pergi ke dunia Dewa Luo. Bisakah Anda mengajak kami? UAR kecil sedikit terkejut. Itu benar. Biarkan saja kita tetap berada di domain penciptaan. Zuo Lingyer dengan cepat mengangguk. Meski Limochow tidak berkata apa-apa, makna yang terpancar di matanya sama dengan kedua gadis itu. Hanya selir suci langit dingin dan Li Xin yang saling memandang dan melihat senyum pahit di mata satu sama lain. Dengan kepribadian Ningki yang berhati-hati, bagaimana dia bisa membawa serta mereka ketika dia sedang melewati kesengsaraan petir. Jika kesengsaraan petir gagal, semua orang di Void Immortal Hall akan dikuburkan bersamanya. Benar saja, Ningki menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Saya tidak memiliki keyakinan penuh pada kesengsaraan petir kali ini. Jika kesengsaraan petir gagal, domain penciptaan tidak akan ada lagi. Bukankah kalian semua akan musnah dalam satu gerakan dengan tetap berada di dalam? Mengapa kalian semua tidak fokus dan berkultivasi dengan benar? Berusahalah untuk naik ke dunia Dewa Luo sendirian suatu hari nanti. Saat itu, saya akan menciptakan dunia di sana dan menunggu kedatangan semua orang. Jejak kekecewaan muncul di wajah Zuo Lingyer. UR kecil ingin berbicara lagi, tetapi dia dihentikan oleh Wang Muting sambil tersenyum. Jangan mempersulit Tuan Mudamu. Bagaimana dia bisa tega membiarkanmu mengambil risiko sebesar itu bersamanya? Jika itu mempengaruhi kesengsaraan petirnya, bukankah itu hal yang buruk? UR kecil dan Zuo Lingyer mengangguk kecewa ketika Wang Muting berbicara. Namun kekecewaan tersebut tidak berlangsung lama. Kedua gadis itu berkata dengan percaya diri, Tuan Muda, tunggu kami di dunia Dewa Luo. Kami pasti akan bergegas ke sana secepat mungkin. Haha bagus. Ningki tersenyum dan mengangguk. Setelah memberitahu mereka tentang masalah ini, Ningki menghabiskan satu bulan untuk menemani selir suci langit dingin, Li Xin, dan Rulai kecil. Namun, pada hari keberangkatannya, Ningki tidak memberitahu siapapun dan diam-diam menghilang dari Void Immortal Hall. Ningki sudah lama memikirkan tempat di mana dia akan menjalani kesengsaraan petir. Itu pasti tempat terpencil di mana tidak ada orang di sekitarnya. Dengan cara ini, dia tidak akan terpengaruh oleh kekuatan eksternal. Pada saat yang sama, tidak peduli apakah dia berhasil atau gagal, beritanya tidak akan bocor. Jika dia gagal dan orang lain mengetahuinya, tidak hanya umat manusia yang akan berada dalam bahaya, bahkan Void Immortal Hall pun akan berada dalam bahaya. Ada tingkat risiko tertentu. Beberapa bulan kemudian, Ningki datang ke wilayah yang sangat jauh dari umat manusia. Terlebih lagi, tempat ini dipenuhi aura kematian. Ki spiritual langit dan bumi lebih rendah daripada dunia selestial dan bahkan tidak bisa dibandingkan dengan benua tengah. Itu bisa dianggap sebagai tanah mati di alam rahasia Dewa Luwo. Selain binatang buas, jarang ada ras cerdas yang datang ke sini. Inilah tempatnya. Ningki mengalihkan pandangannya ke sekeliling dan senyuman langsung muncul di matanya. Setelah mencari selama beberapa bulan, akhirnya dia tidak menyianyiakan usahanya. Di tempat terpencil seperti itu, keributan kesengsaraan petir mungkin tidak akan menyebar terlalu jauh. Selama beberapa bulan ini, Ningki selalu merasa bahwa kesengsaraan petir akan turun kapan saja. Perasaan ini datang dari indra kenamnya. Pada saat yang sama, tubuh jasmaninya juga akan merasakannya. Misalnya, Ki spiritual langit dan bumi di sekitarnya akan mengalami berbagai tingkat gangguan di manapun dia berada. Jika bukan karena kesengsaraan petir yang akan terjadi, kelainan seperti itu tidak akan terjadi. 3317 Binatang buas yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba bermunculan dari pegunungan tempat Ningki berada. Mereka panik dan melarikan diri ke segala arah, seolah-olah mereka mendapat firasat bahwa sesuatu yang buruk sedang terjadi di awan gelap di atas kepala mereka, sesuatu yang dapat membunuh mereka semua. Bumi bergemuruh. Dua jam kemudian, semua binatang buas di pegunungan telah pergi, hanya menyisakan yang tua dan lemah. Mereka muncul di sekitar Ningki, menatapnya dengan tatapan curiga, malu-malu, dan menyelidik, seolah-olah mereka tahu bahwa awan gelap di atas kepala mereka telah ditarik oleh Ningki. Ayo pergi. Ningki tersenyum dan dengan lembut melambaikan tangannya. Untayan kiabadi yang tak terhitung jumlahnya memasuki tubuh binatang buas ini. Mereka berdiri di sana dengan kaget, dan dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, mereka menjadi segar kembali. Segera, mereka kembali ke kondisi prima, atau bahkan lebih baik. Seekor serigala yang timpang melihat ke bawah ke kakinya yang baru tumbuh kembali. Tiba-tiba ia menekuk kaki depannya dan berlutut di depan Ningki. Ia membungkuk hormat sebelum berbalik untuk pergi. Binatang buas lainnya tampaknya menjadi lebih cerdas. Mereka menatap Ningki dalam-dalam dan kemudian berpisah. Naluri mereka menyuruh mereka pergi secepat mungkin, kalau tidak, mereka pasti akan mati. Bagi Ningki, itu semudah mengangkat satu jari. Namun bagi binatang buas ini, itu adalah sebuah berkah tersembunyi. Meskipun mereka terpaksa meninggalkan rumah, kemungkinan besar beberapa dari mereka akan mampu mengembangkan kesadarannya sepenuhnya dan memulai jalur kultivasi, seperti serigala yang sendirian. Gemuruh. Guntur tiba-tiba datang dari awan gelap. Kemudian, sambaran petir menyambar langit, hampir menghancurkan langit. Eh, ada yang sedang mengalami tribulation di sini. Kesengsaraan macam apa ini? Tiba-tiba, seruan lembut datang dari jauh. Lalu, terdengar gelombang bisikan. Tampaknya ada tujuh atau delapan orang. Segera, sebuah perahu abadi tiba. Di atas perahu berdiri tujuh atau delapan sosok, setengah laki-laki dan setengah perempuan. Tingkat budidaya mereka tidak terlalu tinggi, semuanya berada di alam Kaisar Agung. Ningki mengerutkan kening. Tidak ada satupun kultivator dalam beberapa hari terakhir. Hari ini, kesengsaraan baru saja muncul dan mereka kebetulan bertemu dengan sekelompok kultivator. Tempat ini sangat berbahaya. Kamu harus pergi. Ningki berkata dengan ringan. Aura kesengsaraan ini sangat kuat. Sudahkah kamu maju dari alam Kaisar Agung ke alam transformasi kuno? Kelompok itu sepertinya tidak ingin pergi. Salah satu dari mereka, seorang pemuda berkulit putih, menatap Ningki dengan rasa ingin tahu. Namun jauh di dalam matanya, ada sedikit kebencian. Ningki tersenyum ketika dia tiba-tiba mengerti. Banyak kultivator yang memanfaatkan kesengsaraan orang lain untuk menyerang mereka saat mereka sedang terpuruk sehingga mereka dapat mengambil harta pribadi, pil, dan sumber daya kultivasi mereka. Kelompok kultivator manusia sebelum dia kemungkinan besar memiliki pemikiran seperti itu. Itu sebabnya mereka mendekat meskipun mereka tahu seseorang sedang mengalami kesengsaraan. Namun, penilaian pihak lain terhadap budidaya Ningki sepenuhnya salah. Bagaimana menurutmu? Ningki tersenyum. Kamu hanya mencoba untuk menjadi misterius. Karena kami telah bertemu denganmu selama masa kesengsaraanmu, sebaiknya kamu tidak bersikap sombong. Kalau tidak, kami dapat dengan mudah membunuhmu di bawah kesengsaraan petir. Itu benar. Sepertinya kamu tidak memahami situasinya, kan? Jika Anda berbicara dengan baik, kami mungkin dapat melindungi Anda. Seorang kultifator perempuan berkata sambil tersenyum. Apakah kamu benar-benar ingin tahu kesengsaraan apa yang aku alami? Ningki tiba-tiba tertawa. Jika kamu ingin mengatakannya, katakan saja. Jika kamu tidak ingin mengatakannya, bukankah sudah jelas bagi kami di sini? Setelah pemuda berjubah putih selesai berbicara, dia dan yang lainnya saling memandang dan tersenyum. Banyak orang menyebut kesengsaraan petir ini sebagai kesengsaraan Dewa Luo. Selama kamu melewatinya, kamu bisa naik ke dunia Dewa Luo. Kamu seharusnya sudah mendengarnya, kan? Ningki tersenyum. Kesengsaraan Dewa Luo. Sekelompok pria dan wanita muda sedikit terkejut. Selanjutnya, mereka tersentak dan memandang Ningki dengan tidak percaya. Semua penggarap di alam mistik Dewa Luo telah mendengar tentang kesengsaraan Dewa Luo. Bagaimanapun, itu adalah tujuan akhir dari semua kultifator. Ketika setiap kultifator mulai berkultifasi, guru mereka akan memberitahu mereka bahwa tujuan mereka adalah dunia Dewa Luo. Bagaimana cara pergi ke sana? Hanya dengan berkultifasi ke alam penyempurnaan permintaan Dao dan berhasil melewati kesengsaraan Dewa Luo, seseorang dapat naik. Namun, sejak zaman kuno, hanya sedikit orang yang mampu mencapai tahap ini. Selain tiga klan suci, klan asing lainnya tidak memiliki keberadaan seperti itu selama bertahun-tahun. Dan orang di depan mereka ini pastilah manusia. Manusia manakah yang memiliki kultifasi untuk melewati kesengsaraan Dewa Luo. Raja hutan belantara yang hebat. Saat memikirkan hal ini, tubuh mereka gemetar. Kamu, kamu adalah raja alam liar yang agung. Keserakahan di mata pemuda berjubah putih telah hilang tanpa jejak. Sebaliknya, hal itu digantikan dengan ketakutan dan ketakutan yang berkepanjangan. Dia tidak yakin apakah Ningki sudah menebak rencana mereka sebelumnya. Ningki tersenyum dan mengangguk. Saya ingin mencari tempat terpencil untuk menjalani kesengsaraan. Saya tidak menyangka akan bertemu dengan seorang kultifator manusia. Aku tidak tahu bahwa Great Wilderness King sedang menjalani kesengsaraan di sini. Mohon maafkan aku jika aku menyinggung perasaanmu barusan. Aku akan pergi sekarang, pergi sekarang. Keringat dingin mengucur di dahi pemuda berjubah putih itu terus menerus. Dia tersenyum malu dan terus membungkuk. Pada saat yang sama, dia melirik teman baiknya di sampingnya, meminta orang yang mengendalikan perahu peri untuk segera membawa mereka pergi dari tempat ini. Bukankah sudah terlambat untuk pergi sekarang? Ningki berkata dengan acuh tak acuh. Pemuda berjubah putih dan yang lainnya membeku dan memandang Ningki dengan ngeri. Salah satu dari mereka berteriak ketakutan, Raja Hutan Belantara Agung, kami juga elit manusia. Gelombang besar energi istana abadi langsung menghantam manusia ajaib ini. Kata-katanya terhenti tiba-tiba ketika tubuh fisiknya langsung hancur. Lepaskan aku. Beberapa dari mereka menangis dan ingus. Mereka benar-benar tidak menyangka akan bertemu dengan Great Wilderness King ketika mereka baru saja keluar untuk menjalankan misi. Yang paling mereka sesali adalah mereka mengetahui ada seseorang yang sedang mengalami kesengsaraan di sini. Mengapa mereka harus serakah dan ingin menjadi nelayan? Terkadang, tidak ada cara untuk menyelamatkan keputusan yang salah. Mata Ningki tidak menunjukkan rasa kasihan. Dia memandang mereka dengan acuh tak acuh dan melambaikan tangannya dengan lembut. Beberapa di antaranya, termasuk perahu peri, meledak dan berubah menjadi debu. Pada saat yang sama, kesengsaraan tampaknya hampir selesai terjadi di awan gelap di langit. Diiringi dentuman keras dan cahaya putih yang menyilaukan, sambaran petir setebal gunung langsung mendarat di tubuh Ningki. Sembilan gerbang tersembunyi batin dibuka. Delapan sembilan seni misterius, transformasi ke sembilan. Ningki langsung berubah menjadi kera raksasa dan menggunakan tubuhnya untuk menahan petir pertama dengan paksa. Gumpalan asap hijau keluar dari tubuh Ningki. Namun, selain kulitnya sedikit hangus, kesengsaraan Dewa Luo yang pertama tidak melukai organ dalam Ningki. Di awan gelap, sambaran petir kedua mulai terjadi lagi. auranya dua kali lebih kuat dari sebelumnya. Dengan tubuhku, seharusnya tidak menjadi masalah bagiku untuk menahan tiga sambaran petir pertama dengan paksa. Hanya saja aku tidak tahu apakah akan ada masalah dengan sambaran petir keempat. 3318. Beberapa hari kemudian, kesengsaraan Guntur kedua langsung menimpa kepala Ningki tanpa peringatan apapun. Kali ini, tiga atau empat kali lebih ganas dari yang pertama. Kulit Ningki benar-benar hangus, seolah dia sudah mati. Namun, cedera seperti itu tetap tidak membuat Ningki merasa tertekan. Kekuatan Pada saat yang sama, itu memperkuat tubuh Ningki. Dengan sangat cepat, kulit yang hangus terkelupas inci demi inci. Kulit barunya selembut kulit bayi, tapi lebih kuat dari sebelumnya. Jika kekuatan setiap hukuman petir sama dengan yang ini, dan seratus di antaranya datang secara berurutan, tubuh fisiku mungkin akan meningkat ke level berikutnya. Ningki tertawa mengejek diri sendiri. Sayangnya hanya ada empat kesengsaraan luo ilahi. Kekuatan yang ketiga pasti tiga hingga empat kali lebih kuat dari yang kedua. Mungkin itu adalah batas kemampuan tubuh fisik Ningki untuk bertahan. Sekitar 10 hari berlalu, dan kesengsaraan petir ketiga belum juga terjadi. Ningki memanfaatkan waktu ini untuk terus-menerus menyesuaikan keadaan tubuhnya, sehingga tubuhnya selalu berada pada puncaknya, sehingga ia dapat menghadapi kesengsaraan petir ketiga dengan lebih baik. Jika dia terluka para akibat kesengsaraan petir ini, kemungkinan besar kesengsaraan petir keempat akan jatuh. Oleh karena itu, Ningki harus berusaha sekuat tenaga untuk bertahan dari hukuman petir ketiga agar dia bisa menghadapi hukuman petir keempat. Tanah yang dulunya suci bagi ras naga kini terbagi dan ditempati oleh sekelompok ras asing. Karena ras iblis dan ras bermata tiga tidak tertarik pada tempat ini, mereka sebenarnya takut dengan dukungan ras naga di dunia luo ilahi. Oleh karena itu, setelah tanah suci ras naga dihancurkan, mereka tidak mengirimkan siapapun untuk menempati tempat ini. Oleh karena itu, itu karena ki-spiritual yang kaya di tanah suci ras naga. Hari ini, sebuah altar di kedalaman tanah suci ras naga tiba-tiba bersinar dengan cahaya kemasan. Cahaya kemasan ini berkumpul membentuk pola misterius, langsung menarik perhatian beberapa ras asing di dekatnya. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Beberapa sosok melayang di udara. Masing-masing dari mereka berada di tahap awal Daokuera Ying Rilem. Pada saat yang sama, mereka adalah pemimpin, pemimpin, dan pemimpin dari berbagai ras asing di sekitarnya. Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah ras naga meninggalkan harta karun terbesar? Beberapa dari mereka saling bertukar pandang. Di tengah keterkejutan mereka, ada sedikit antisipasi dan kegembiraan. Setelah beberapa menit menunggu, cahaya kemasan di altar akhirnya berkumpul membentuk sosok manusia. Ini. Sedikit rasa takut secara bertahap muncul di mata para penggarap ranah Daokuera Ying tahap awal. Sosok manusia yang dibentuk oleh cahaya kemasan menjadi semakin jelas. Ketika dia benar-benar terwujud, aura yang membuat heboh langsung menyebar ke seluruh tanah suci klan naga. Beberapa kultifator Daokuera Ying rilem tahap awal yang menjadi pemimpin adalah orang pertama yang merasakan aura menakutkan ini. Mereka sangat ketakutan hingga wajah mereka menjadi pucat. Ini. Suku naga. Seorang pria parubaya yang tampak seperti manusia tetapi memiliki sepasang tanduk naga di kepalanya memandang dengan acuh-ta'acuh pada beberapa pembudidaya Daokuera Ying rilem tahap awal di sekitarnya. Dia mengerutkan kening secara naluriah. Dia mengenakan jubah merah terang yang tak tertandingi, memberikan perasaan yang agak jahat. Kamu, kamu. Seorang kultifator ranah Daokuera Ying tahap awal mengumpulkan keberaniannya dan bertanya. Aku, apa hakmu mengetahui namaku? Sepertinya beberapa perubahan telah terjadi di sini. Siapa yang bisa memberitahuku, kemana perginya Rasnaga? Mata pria parubaya itu berangsur-angsur menjadi dingin, dan tekanan dari tubuhnya menjadi semakin menakutkan. Ini pasti eksistensi setingkat orang suci patriark. Beberapa dari mereka menebak dengan kaget. Kenyataannya, mereka tidak tahu bahwa tebakan mereka terlalu konservatif. Orang yang berdiri di depan mereka adalah kultifator Rasnaga langkah keempat. Beberapa napas kemudian, seorang kultifator Daokuera Ying tahap awal dengan gugup menceritakan semua yang telah terjadi di klan naga selama periode waktu ini. Ketika dia selesai, dia menatap dengan cemas pada kultifator yang dia curigai berasal dari klan naga. Dari penampilan orang ini, hubungannya dengan klan naga jelas tidak sederhana. Sekarang tanah suci klan naga ditempati oleh mereka, jika pihak lain membuat keributan tentang hal itu, tidak ada seorang pun yang akan selamat. Dimusnahkan oleh umat manusia, saya tidak menyangka umat manusia di alam mistik dewa luo akan bangkit dalam waktu sesingkat itu. Sedikit kontemplasi muncul di mata pria paruh baya itu. Tiba-tiba, dia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Menurutmu seperti apa bentuk tunggangan manusia itu? Beberapa dari mereka telah menyaksikan pertempuran besar itu dan memiliki kesan mendalam terhadap kilin api. Mereka hanya menggunakan kiroh mereka untuk merekonstruksi pemandangan itu. Perlombaan kilin. Pupil mata pria paruh baya itu mengerut seolah-olah dia telah melihat sesuatu yang sangat berbahaya. Senior, kami sudah memberitahumu semua yang kami tahu. Bolehkah kami pergi? Alam Daokue Raiying tahap awal mengumpulkan keberaniannya dan bertanya. Iya. Pria paruh baya itu mengangguk sambil merenung. Mereka langsung gembira. Saat mereka berbalik untuk pergi, mereka merasakan aura destruktif datang dari belakang mereka, menyebabkan rambut mereka berdiri tegak. Sebelum mereka dapat bereaksi atau bahkan berbalik, para pembudidaya Daokue Raiying rilem tahap awal ini terbunuh di tempat. Ketika para pembudidaya ras asing yang menonton dari jauh melihat ini, mereka berbalik dan melarikan diri tanpa ragu-ragu. Namun, mereka bahkan tidak berhasil mengambil beberapa langkah sebelum dibunuh. Tidak peduli metode apa yang mereka gunakan untuk melarikan diri, itu tidak ada gunanya. Tidak peduli metode apa yang mereka gunakan untuk melarikan diri, itu tidak ada gunanya. Kadang-kadang, tangisan menyedihkan terdengar dari dalam Tanah Suci Klan Naga. Proses ini berlangsung sekitar 15 menit sebelum akhirnya seseorang berhasil melarikan diri dari Tanah Suci Klan Naga. Sebelum mereka sempat bersuka cita, mereka langsung berubah menjadi kerangka dan mati dengan ekspresi keengganan di wajah mereka. Ras Kilin dan umat manusia turun ke dunia ini bersama-sama. Mereka pasti sedang merencanakan sesuatu. Aku sendirian sekarang, jadi mudah bagiku untuk disergap oleh mereka. Sebaiknya aku kembali dan melaporkan masalah ini ke atasan. Abdan biarkan mereka bernegosiasi dengan Ras Kilin. Mereka menghancurkan warisan cabang Klan Naga di alam mistik Dewa Luo. Aku harus menjelaskannya. Setelah pria parubaya membuat keputusan, dia mengingat kemunculan Ningki dan Kilin Api. Kemudian, dia melewati altar lagi dan perlahan berubah menjadi seberkas cahaya kemasan, menghilang di tempat. Dia masih tidak mau mengakui bahwa dia ditakuti oleh Kilin Api. Hahaha, aku telah berkultivasi selama bertahun-tahun dan akhirnya maju ke alam Dao Kueri yang sempurna. Aku pikir orang-orang tua dari tiga klan suci tidak akan pernah mengharapkan junior sepertiku untuk berada di depan mereka. Begitu aku berhasil melampaui kesengsaraan, aku akan bebas melayang di angkasa dan berenang di lautan. Suara tawa serak terdengar, menyebabkan Ningki, yang bersiap untuk melampaui kesengsaraan petir ketiga, sedikit terkejut. Ada seseorang di alam mistik Dewa Luo yang diam-diam telah berkultivasi ke alam permintaan Dao yang sempurna. Apa yang dia lakukan di sini? Apakah dia juga melampaui kesengsaraan? Eh, kamu, ini adalah kesengsaraan Dewa Luo. Bagaimana mungkin, siapa kamu, kenapa aku belum pernah melihatmu sebelumnya? Seorang lelaki tua dengan rambut jarang menatap Ningki dan awan gelap di langit dengan mulut ternganga. Pada saat yang sama, pusaran muncul di atas kepalanya. Tidak bisakah kamu mengatasi kesengsaraan di tempat lain? Kata Ningki, sedikit kesal. Dia awalnya berpikir bahwa dia akan menemukan tempat yang tenang di mana tidak ada yang akan mengganggunya. Pada akhirnya, dua kelompok orang datang setelah dua kesengsaraan petir. Orang tua ini bahkan lebih keterlaluan lagi, membawa kesengsaraan petir bersamanya. Ningki tidak yakin apakah kekuatan kesengsaraan petir akan meningkat jika keduanya melampaui kesengsaraan bersama-sama. Jika itu masalahnya, dia hanya bisa menyalahkan kesialannya. Hehehe, saya tidak menyangka setelah bertahun-tahun berkultifasi, umat manusia akan menghasilkan sosok yang luar biasa. Orang-orang tua dari tiga klan suci pasti tidak menyangka bahwa kesengsaraan petir akan segera turun. Aku tidak punya waktu untuk mencari tempat lain, jadi aku akan melakukannya di sini saja. Orang tua itu tertawa aneh. Matanya tampak sedikit gila. Dia terlihat seperti orang gila yang bertekad melakukan sesuatu sampai akhir. Saat dia selesai berbicara, kesengsaraan petir turun. Targetnya bukan Ningki, tapi orang tua itu. Lelaki tua itu tertawa keras dan menghampirinya. Ledakan. Dalam sekejap, tubuh fisik lelaki tua itu menjadi abu. Ada bekas hangus di tanah, membuktikan bahwa seseorang pernah menghadapi kesengsaraan petir di sini sebelumnya. 3319. Ledakan. Sambaran petir ketiga dari kesengsaraan Senluo mendarat di tubuh Ningki. Kekuatan kesengsaraan petir ini secara langsung mempengaruhi pegunungan di sekitarnya. Gelombang kejut yang mengerikan menyapu segala arah dengan kecepatan yang terlihat. Beberapa binatang buas yang tidak dapat melarikan diri pada waktunya berubah menjadi abu karena gelombang kejut ini. Mendesis. 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 Karena dia telah berubah menjadi batang bambu dan tubuhnya dipenuhi luka mengerikan bahkan sampai ke tulang. Daging pada luka ini tumbuh granulasi dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Setelah beberapa hari, tubuh Ningki akhirnya pulih. Namun, kesengsaraan petir ini tidak membawa manfaat apapun bagi tubuhnya. Kekuatan kesengsaraan petir telah melampaui batas yang dapat ditahan oleh tubuh Ningki. Kekuatan tubuhnya telah menurun secara signifikan dan dia memerlukan setidaknya beberapa tahun Sakit. Aku sudah melewati tiga kesengsaraan petir pertama yang harus ku tahan dengan tubuhku. Hanya kesengsaraan Shen Luo terakhir yang tersisa. Selama aku melewati kesengsaraan petir ini, aku seharusnya bisa mengambil langkah keempat dan mencapai karma dunia. Ningki menarik nafas dalam-dalam dan merasa sedikit senang. Meskipun Jiang Tiansu mungkin ahli alam kelahiran kembali, selama dia maju ke alam karma, jarak antara Ningki dan Jiang Tiansu akan semakin dekat. Pada saat yang sama, dia akan memiliki sarana untuk melindungi dirinya ahli alam karma sudah dianggap ahli di dunia Shen Luo. Sekte besar dan keluarga bangsawan juga menjadi andalan masyarakat. Aku ingin tahu seberapa sedikit yang dilakukan Hao Tian di dunia Shen Luo. Hati Ningki dipenuhi kerinduan. Kemudian, matanya perlahan menjadi bertekad. Dia harus melewati kesengsaraan petir ini sehingga dia bisa bersatu kembali dengan Hao Tian kecil bersama keluarganya. Pembentukan kesengsaraan petir keempat berlangsung selama lebih dari sebulan. Ningki menggunakan bulan ini untuk memulihkan berbagai fungsi tubuhnya. Meskipun dia belum berada pada kondisi puncaknya, dia jauh lebih baik daripada saat dia baru saja melewati kesengsaraan petir ketiga. Kilatan petir emas yang tak terhitung jumlahnya melintas di awan gelap di langit. Mereka begitu padat sehingga tampak seperti ikan yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di laut. Fenomena ini menjadi semakin dibesar-besarkan dan auranya menjadi semakin menakutkan. Itu bahkan menarik perhatian para pembudidaya yang berada sangat jauh. Namun, ketika para pembudidaya ini merasakan aura mengerikan di dalam awan gelap, mereka bahkan tidak berani maju untuk memeriksanya. Seratus ribu mil jauhnya. Beberapa keberadaan Daoku Eraying Rilem tahap awal tiba satu demi satu. Mereka memiliki pemahaman diam-diam dan tidak melanjutkan. Sebaliknya, mereka melihat ke arah kesengsaraan Ningki. Aura di sana terlalu menakutkan. Meski aku berdiri jauh sekali, aku bisa merasakan rambutku berdiri. Apa yang terjadi? Salah satu orang luar tiba-tiba bertanya. Mungkin ketiga klan suci sedang merencanakan sesuatu. Saya merasakan jejak aura kesengsaraan Guntur. Mungkin ada suatu keberadaan yang sedang mengalami kesengsaraan. Aura seperti itu, hanya kesengsaraan Senluo yang legendaris yang memiliki kekuatan seperti itu, kan? Aku ingin tahu yang mana di antara ketiganya. Bagaimanapun juga, tidak mungkin manusia itu. Manusia itu hanya mengambil keuntungan dari budidaya gunung, memungkinkan umat manusia untuk naik ke peringkat orang suci. Jika kamu bertanya kepadaku, itu mungkin adalah Raja Monster Gagak Emas. Dibandingkan dengan dia, budidaya Raja Nagayin Utara mungkin satu tingkat lebih rendah. Haruskah kita naik dan melihatnya? Seorang kultifator ras asing yang baru saja mencapai tahap awal dari alam permintaan Dao berkata secara naluriah. Begitu dia selesai berbicara, tatapan orang lain tertuju padanya, sedikit ejekan di mata mereka. Kultifator ras asing itu sepertinya menyadari bahwa dia telah mengatakan sesuatu yang menggelikan. Dia tertawa canggung dan menutup mulutnya. Gemuruh. Suara-suara di awan gelap semakin nyaring. Lambat laun, suara-suara itu menjadi begitu keras hingga tanah pun mulai bergetar. Ekspresi Ningki sedikit berubah. Saat berikutnya, Istana Abadi Penekan Raka tiba-tiba muncul di belakang kera raksasa. Kekuatan Istana Abadi yang tak terhitung jumlahnya melonjak ke dalam tubuh Ningki. Aura Ningki terus meningkat. Dengan kekuatannya saat ini, dia tidak takut pada kultifator manapun di kesempurnaan agung alam permintaan Dao. Bahkan jika itu adalah keberadaan alam karma, dia mungkin bisa menggunakan tubuh fisiknya dan Istana Abadi Penekan Raka, yang jauh lebih unggul dari orang lain di level yang sama. Selain itu, Ningki belum menggunakan kartu asnya, proyeksi panguaks. Dia ingin melihat seberapa kuat kesengsaraan guntur keempat dibandingkan dengan kesengsaraan guntur ketiga. Pada saat yang sama, dia juga takut proyeksi kapak pangu, yang merupakan bagian dari harta spiritual bawaan kelas tujuh, akan menyebabkan kesengsaraan guntur berubah. Hingga saat-saat terakhir, Ningki tidak berniat menggunakannya. Ledakan. Terdengar suara keras. Ekspresi Ningki tiba-tiba berubah. Dia bermaksud menyambut kesengsaraan petir, tetapi dia menemukan bahwa awan gelap perlahan-lahan terbelah. Lalu, di balik lapisan awan gelap, Ningki melihat bola mata yang sangat besar. Tidak ada sedikitpun emosi di bola mata itu. Ia hanya menatap Ningki dengan rasa dingin yang tiada taraf. Rasa dingin tumbuh di tubuh Ningki. Apa-apaan ini? Mengapa kesengsaraan guntur keempat berubah menjadi bola mata? Bola mata ini, apakah itu mata dari keberadaan di dunia luo ilahi? Mengapa itu muncul di sini? Pertanyaan yang tak terhitung jumlahnya terlintas di benaknya. Ningki menatap bola matanya dengan serius dan bersiap untuk mengayunkan proyeksi Pangu Aks kapan saja. Manusia, kesempurnaan luar biasa alam permintaan Dao, Anda diizinkan menjalani kesengsaraan guntur. Tiba-tiba, sebuah suara yang tidak jelas terdengar. Ningki belum pernah mendengar bahasa seperti itu sebelumnya, tapi dia mengerti arti di baliknya. Diizinkan menjalani kesengsaraan guntur. Apa yang sedang terjadi? Tanpa menunggu Ningki memikirkannya, bola mata itu tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Kemudian, awan gelap terus berenang, dan kilat emas pekat langsung jatuh ke arah Ningki seperti puluhan ribu anak panah. Dalam waktu singkat ini, ukuran sambaran petir emas ini meningkat berkali-kali lipat, dan masing-masing sambaran petir setara dengan seribu sambaran petir. Setiap sambaran petir setara dengan tiga kesengsaraan luo ilahi, dan jumlahnya lebih dari sepuluh ribu. Sial, aku mencoba membunuh seseorang. Ningki tidak bisa menahan diri untuk tidak mengaum. Suaranya dipenuhi amarah. Kemudian, tanpa ragu-ragu, dia mengeluarkan proyeksi Pangu Aks dan melompat bersama Istana Surgawi Penekan Raka. Dia mengayunkan Kapak Pangu dan menghadapi sepuluh ribu kesengsaraan guntur. Ledakan. Kesengsaraan guntur langsung ditebas oleh Kapak Pangu. Itu memang kekuatan yang bisa memangkas karma. Namun, seratus kesengsaraan guntur tidak berarti apa-apa bagi laut kesengsaraan guntur saat ini. Masih ada kesengsaraan guntur yang tak terhitung jumlahnya yang menimpa tubuh Ningki. Pada saat yang sama, mereka juga menebas Istana Surgawi Penekan Raka. Kekuatan Istana Surgawi yang melekat pada permukaan tubuh Ningki langsung hancur setelah dibombardir oleh ratusan guntur kesengsaraan. Tubuhnya langsung hancur menjadi arang, dan hanya Istana Surgawi Penekan Raka yang berada di laut kesengsaraan guntur. Tampaknya itu terjadi dengan mudah. 3320. Di bawah langit mendung, tubuh Ningki yang seperti arang melayang di depan Istana Surgawi Penekan Raka. Saat ini, hanya ada sedikit sisa vitalitas yang tersisa di tubuhnya. Kesengsaraan Senluo Emas terus turun seperti badai. Pemandangan ini seakan menjadi gambaran abadi yang terpatri di atasnya. Itu tercetak di kehampaan. Bangun! Di lautan kesadaran, labu kecil itu berteriak ngeri. Jika Ningki gagal melewati kesengsaraan, semuanya akan berubah menjadi abu, dan bahkan labu pun akan lenyap. Di tungku ramuan Lao Jun, kilin api sepertinya menyadari sesuatu dan melompat keluar, tetapi dia tidak dapat membantu Ningki saat ini. Semua kekuatan eksternal tidak hanya akan meningkatkan kekuatan retribusi guntur, tetapi mereka juga akan mencabik-cabiknya oleh retribusi guntur yang menakutkan. Hanya saja selama kurun waktu ini, dia telah berkultivasi di dalam kuali. Dia juga berencana untuk menerobos hingga mencapai kesempurnaan Daokue Raiying Rilem dan menjadi eksistensi langkah keempat. Dia tidak mengira Ningki akan mengambil langkah ini sebelum dia. Hanya ketika Ningki berada di ambang kematian barulah dia merasakannya. Kesengsaraan Shen Luo kali ini 20 kali lebih kuat dibandingkan saat dia berada di alam Shen Luo. Mungkinkah karena keunikan alam mistik Shen Luo? Sedikit keraguan melintas di mata api kilin. Apa yang tidak dia ketahui adalah meskipun kesengsaraan petir di alam mistik Dewa Luo akan menyebabkan kekuatan kesengsaraan petir jauh lebih kuat daripada di dunia Dewa Luo, penguatannya paling banyak dua hingga tiga kali lipat. Vitalitasnya semakin lemah. Ada sedikit keraguan di mata api kilin. Tampaknya ia sedang mempertimbangkan apakah ia harus bergerak dan berjuang untuk kesempatan terakhirnya atau tidak. Lagi pula, jika Ningki meninggal, maka dia juga akan mati. Namun demikian pula, jika dia terbunuh oleh kesengsaraan surga ilahi, maka Ningki juga akan mati. Hubungan keduanya adalah mereka dilahirkan bersama. Tiba-tiba, aura khusus melonjak dari tubuh Ningki yang seperti arang dan tato naga perak yang telah menghilang perlahan mengembun kembali. Bagaimana orang ini bisa menjalani kesengsaraan ilahi Luo di luar dunia ilahi Luo? Bahkan seorang ahli negara kelahiran kembali mungkin tidak mampu menahan kesengsaraan petir yang begitu kuat. Mustahil, kita harus memikirkan cara naga perak untuk sementara melindungi tubuh Ningki dari serangan kesengsaraan petir. Namun, dengan kekuatannya saat ini, tidak mungkin dia bisa bertahan sampai semua kesengsaraan petir lenyap. Dia hanya bisa menemukan cara lain untuk bertahan hidup demi Ningki dan dirinya sendiri pada saat yang sama. Eh, proyeksi kapak pangu. Mata naga perak tiba-tiba tertuju pada tangan kanan Ningki. Proyeksi kapak pangu tampaknya tidak terpengaruh oleh kesengsaraan guntur, tetapi karena Ningki saat ini sedang koma, ia tidak dapat mengerahkan kekuatannya saat ini. Aku tidak menyangka dia akan mendapatkan proyeksi kapak pangu di alam Daokueri. Dengan senjata pembunuh ini, dia mungkin bisa melakukan penyelundupan. Mata naga perak itu bergerak sedikit, dan kemudian, proyeksi kapak pangu sepertinya merasakan ada sesuatu yang tidak beres, dan tiba-tiba mulai berdengung dan bergetar. Kamu hanyalah proyeksi. Bahkan jika kamu menghilang, kamu hanya akan kembali ke tubuh aslimu. Ini mungkin bukan hal yang buruk bagimu. Naga perak itu tersenyum tipis, dan dengan gerakan tubuhnya yang tiba-tiba, proyeksi kapak pangu tersangkut di ekornya, dan kekuatan khusus disuntikkan ke dalam proyeksi kapak pangu dari ekor naga perak. Kemudian, dia melemparkan proyeksi pangu aks ke arah awan gelap seperti anak panah. Proyeksi pangu aks berputar terus-menerus, dan dalam prosesnya, ia menghancurkan lebih banyak lagi kesengsaraan petir. Kemudian, ia terbang ke awan gelap, dan sinar cahaya kemasan memancar dari tubuhnya. Akhirnya meledak dengan keras. Suara keras yang menakutkan hampir menyebabkan beberapa penggarap Dauku Eraying Rilem, yang berada seratus ribu mil jauhnya, berlutut. Akibat yang mengerikan menyapu ke segala arah, dan seluruh langit tampak berwarna emas. Setelah proyeksi pangu aks meledak, sebuah lubang hitam yang hanya dapat memuat satu orang muncul di balik awan gelap. Lubang hitam itu memancarkan aura yang bahkan lebih mengerikan daripada kesengsaraan Senluo. Pada saat ini, kesengsaraan Senluo sepertinya membeku di udara. Sekarang, naga perak mengebor tubuh Ningki yang hangus, dan istana abadi penekan neraka langsung diambil kembali. Kemudian, tubuh tak sadarkan diri Ningki mengebor ke dalam lubang hitam dengan kecepatan kilat. Dalam waktu kurang dari setengah saat, lubang hitam itu langsung menghilang. Waktu sepertinya mulai berlalu lagi, tetapi kesengsaraan Senluo menghasilkan sedikit kebingungan. Target mereka telah hilang. Setelah hening sejenak, kesengsaraan Senluo yang, bingung, berangsur-angsur kembali ke awan gelap. Mereka sepertinya diam-diam setuju bahwa orang yang mengalami kesengsaraan telah meninggal, dan bersiap untuk mematuhi aturan dan kembali ke tempat asalnya. Namun dalam waktu kurang dari tiga nafas, awan gelap yang perlahan menghilang tiba-tiba mengembun kembali. Sebuah bola mata. Dia muncul kembali di tengah awan gelap. Kali ini, ada semburat warna di matanya. Itu adalah kemarahan, itu adalah kemarahan, itu adalah kemarahan, itu adalah kemarahan. Seolah-olah badai akan segera terbentuk dan akan menyapu lautan dalam sekejap. Dia sebenarnya berani menggunakan metode untuk menghindari kesengsaraan Senluo dan menyusup ke dunia Senluo. Semut, aku sudah hafal auramu. Aku pasti akan menemukanmu. Tak lama kemudian, awan gelap menghilang. Beberapa hari kemudian, kultifator Daokue Rai Ing tahap awal dari jarak 50 ribu kilometer akhirnya berani terbang, gemetar. Mereka melihat pemandangan seperti hari kiamat di sekitar mereka, serta aura kesengsaraan petir yang masih ada. Mereka saling memandang, dan mereka semua melihat kesengsaraan petir di langit. Mata Fang dipenuhi keraguan. Apakah senior yang sedang mengalami kesengsaraan berhasil atau gagal? Aku masih hidup. Ningki tiba-tiba terbangun dari komanya. Ketika dia merasakan sentuhan tubuh fisiknya, sebuah pertanyaan muncul di hatinya. Mungkinkah dia secara tidak sengaja melewati kesengsaraan Shen Luo yang jelas-jelas ingin membunuhnya? Berpikir sampai titik ini, dia segera memeriksa antarmuka statistiknya. Pada akhirnya, dia menemukan bahwa levelnya masih berada di ranah Daokue Rai Ing yang sempurna. Itu belum menjadi alam karma. Saya masih gagal. Ningki menghela nafas dalam hatinya. Jika dia berhasil melewati kesengsaraan petir, dia sudah lama ada di alam karma. Karena levelnya masih sama seperti sebelumnya, hanya ada satu kemungkinan. Dia telah gagal dalam kesengsaraan dan hanya bertahan karena keberuntungan. Ini bagus juga. Ini bukan hal yang buruk. Jika lain kali aku lebih siap, aku mungkin bisa melewati kesengsaraan Shen Luo. Memikirkan hal ini, Ningki perlahan membuka matanya. Pada saat yang sama, persepsi ilahinya menyebar seperti air yang mengalir. Segera setelah itu, ekspresinya sedikit terkejut, dan matanya dipenuhi keheranan. Ini bukan tempat dia berada sebelum masa kesengsaraan. Sebaliknya, itu adalah rumah batu. Di luar rumah batu ada jalan yang agak ramai. Di jalan, ada banyak sosok yang tingginya sekitar 10 kaki dan sepertinya terbentuk dari bebatuan besar berwarna hijau. Sebagian besar dari tokoh-tokoh ini memancarkan aura alam abadi emas atau kaisar kekaisaran. Namun, ada beberapa yang seperti Ningki, yang berada pada langkah ketiga alam Daokue Rai. Kata, sedikit, didasarkan pada jumlah angka yang dapat dilihat oleh persepsi ilahi Ningki. Kenyataannya, dalam waktu singkat, sudah ada lebih dari 10 keberadaan di alam Daokue Raiing tahap awal hingga alam Daokue Raiing tahap akhir yang berjalan melewati rumah batu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!